Badan Eksekutif Mahasiswa adalah lembaga eksekutif mahasiswa yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dasar KEMA 4, juga GBHK KEMA 4. Badan Eksekutif Mahasiswa di tahun 2017 ini kami namai dengan Kabinet Arkananta. Arkananta dalam bahasa Sansekerta berarti yang diterangi. Dengan harapan KEMA 4 dapat terus kami terangi dengan semangat untuk beraksi nyata dari UNPAD untuk Indonesia. Kami memiliki visi KEMA 4 bergelora dalam aksi nyata, bergelora melambangkan semangat untuk mencapai suatu tujuan dan aksi nyata melambangkan setiap kontribusi dan karya dari KEMA 4. Dan dengan visi ini, kami berharap BEMK KEMA 4 dapat menjadi inisiatan terdepan dalam setiap kontribusi dan karya dari UNPAD untuk Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki 6 misi. Yang pertama, memberikan pelayanan kepada KEMA 4 dengan cepat dan tepat. Yang kedua, membangun sinarikitas antara seluruh elemen di KEMA 4. Yang ketiga, menjadi inisiator terdepan dalam menangkapi isu-isu baik itu isu kampus, daerah maupun nasional. Yang keempat, memberikan ruang dan apresiasi bagi setiap kontribusi dan karya. Yang kelima, membangun hubungan baik dan kolaborasi positif dengan pihak eksternal KEMA 4. Yang terakhir, meningkatkan semangat pengabdian yang empati, peduli, dan berkelanjutan. Setelah kita mengetahui apa itu KEMA 4, beserta visi dan juga misinya, KEMA 4 memiliki struktur dalam bergerak, berkontribusi, dan berkoordinasi. Struktur KEMA 4 terdiri dari ketua, wakil ketua, sekitaris kabinet, bidang pengembangan potensi mahasiswa, bidang kemasyarakatan, bidang dinamisasi kampus dan kebijakan publik, bidang komunikasi dan informasi, serta koordinator daerah Bandung Raya dan koordinator daerah Pangandara. Dimana sekitaris kabinet, membawahi Biro Kesekretariatan dan Administrasi, Biro Keuangan, dan Biro Pengembangan Internal Organisasi. Dan masing-masing bidang, membawahi departemen yang memiliki tugas pokok fungsi yang serupa. Bidang pengembangan potensi mahasiswa, membawahi Departemen Akademik dan Penaharan, Departemen Kewereusahaan, Departemen Minat dan Bakat, serta Departemen KPSDM. Bidang kemasyarakatan, membawahi Departemen Sosial Masyarakat, Departemen Advokasi dan Pelayanan Mahasiswa. Bidang dinamisasi kampus dan kebijakan publik, membawahi tiga departemen. Yang pertama, Departemen Kajian Strategis, Departemen Aksi dan Propaganda, dan Departemen Sinergisasi Mahasiswa. Bidang komunikasi dan informasi, membawahi dua departemen. Yang pertama, Departemen Hubungan Masyarakat, dan Departemen Media dan Informasi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berkoordinasi bergerak bersama Bandung Raya Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton